Terima kasih. 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 Ada pantu rame-rame di rumah, Amir. Ayo, disitu yuk. Terima kasih. 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 menuju ke sana, mengecek dulu keberadaan persangka apakah ada di sana atau enggak. Saya izin ikut ya? Boleh, boleh. Gak apa-apa. Pak Aset tadi sempat menyebut kita akan menuju ke Mampang, Perapatan, Jakarta Selatan. Di Mampang itu informasinya tempat siapa? Apakah rumah pelaku atau bagaimana? Kita cek dulu ke sana apakah benar pelaku mendatang di rumah pelaku itu sendiri. Karena di sana juga ada keluarganya, kita bisa menanya keluarganya kalau mau pelaku tidak ada di sana. Coba sebaliknya menyimbar. Ya, diatur. Siapa tahu sudah jalan keluar-jalan keluar. Silahkan diketuk dulu. Saya di deket Pak Aset saja ya. Assalamualaikum! Assalamualaikum! Bu, selamat sore, Bu. Ijin, Bu. Kami dari Polres Depok. Tolong dibuka pintunya, Bu. Kami mencari Pak Amit, Bu. Mencari Pak Amit. Di mana Pak Amit sekarang, Bu? Pak Amitnya, gak di rumah. Gak di rumah? Iya, Bu. Oh, boleh kami lihat, Bu, ya? Ada apa ya, Pak? Nanti kami jelaskan, Bu, ya. Kami lihat dulu rumahnya, ya. Kami ada menemukan kejadian suatu perkara tentang penganiannya yang menyinggalkan, mengakibatkan meninggal dunia. Salah satunya itu keterangan adalah istri dari saudara Amir. Makanya kami ke sini, kami mohon kooperatif keluarga, ibu selaku keluarga dari Pak Amir, tolong kasih tahu kami keberadaan Pak Amir ada di mana, tunjukkan kepada kami. Gak di rumah, Pak. Gak tahu ke mana. Dari tadi pagi gak ada di rumah, Pak. Gak pulang. Kemungkinan di rumah istri pertamanya, Pak. Di mana itu, Bu? Pak Amir sih cerita di Jilbut. Di Jilbut. Iya. Kami mohon bantuan ibu ke perat peja. Kami permisi, Bu. Ya, terima kasih. Iya, Pak. Gimana, semuanya? Izin, Komnen. Setelah kami periksa, kami tanyakan ke ibu itu, ternyata saudara Amir tidak ada di tempat. Tapi kami gak langsung percaya. Kemudian kami langsung melakukan penggeledahan ke dalam rumahnya. Dan ternyata setelah kami cek, semua dengan anggota, rumahnya kosong, kamar-kamarnya juga kosong. Menurut keterangan ibu itu, ternyata saudara Amir berada di kediaman istri tuanya, di daerah Jilbut. Memang petunjuk. Jilbut? Bokor? Iya. Oke, kalau gitu langsung menjur ke sana aja. Kita cek ke sana. Siapa tahu dari sana? Siap. Iya, langsung tim bergerak. Siap. Hei, kamu kenal rani-rani. Wah, kabur, kabur, kabur. Kamu, kabur, kabur. Kamu, kabur, kabur. Pak, salah saya, Pak. Pak, jangan takap saya, Pak. Pak, lepas ke belak. Pak. Pak, salah saya, Pak. Langsung akan diamankan ke Polres ya, Pak Kasat ya. Iya. Yuk, saya ikut lagi ke Polres ya, Pak Kasat. Boleh, boleh, boleh. Selamat malam, Pak Amiruddin. Selamat malam, Pak. Malam ini, kamu saya periksa sebagai tersangka terkait perkara pembunuhan. Saudara, akan saya jelaskan hak-hak saudara untuk digampingi oleh pengacara. Apakah saudara ada pengacara saat ini? Tidak. Berarti pemeriksa akan dilanjutkan ya? Iya, Pak. Tersedia untuk dimintai keterangan ya? Iya, Pak. Sudah paham kenapa Bapak ditangkap ke sini? Belum tahu? Saudara kenal dengan saudara Rani? Iya, Pak. Itu istri saya, Pak. Emang kenapa, Pak? Sebelum jam 1 saudara ada di mana? Iya. Lagi nongkrong rumah teman juga, Pak. Apa tujuan saudara ke rumah teman saudara? Ini, Pak. Mau ambil handphone saya, Pak. Handphone siapa, Pak? Handphone saya yang mau dijual, Pak. Kalau Anda mengarang, Pak Tia akan sulit menjawabnya. Tapi kalau Anda jujur, sampai besok pagi pun akan terjawab terus pertanyaan dari kami. Saya sudah jujur, Pak. Saya tidak mengarang, Pak. Teman saudara jam 3 lewat itu ada ke rumah atau ke kontrakan saudara Rani. Padahal yang menyuruh saudara. Enggak, Pak. Itu ngarang kali, Pak. Saudara yang ngarang atau teman saudara yang benar? Teman saya, Pak, yang ngarang, Pak. Saudara terlihat bersama teman saudara mengendarai sepeda motor masing-masing menuju rumah kontrakan. Kemudian, teman saudara masuk ke rumah kontrakan. Sedangkan saudara terlihat melarikan diri ke arah yang berlawanan. Kemana saudara saat itu? Ada apa? Terus terang saja. Mungkin bisa kami bantu. Semuanya sudah jelas, Pak. Banyak saksi yang melihat. Tidak mungkin bisa mengelak. Iya, Pak. Saya salah, Pak. Salah apa? Saya yang telah membunuh istri saya, Pak. Atas alasan apa saudara membunuh istri? Jadi waktu itu saya sama istri saya lagi tidur. Tiba-tiba istri saya mengatakan kalau saya itu laki-laki yang tidak berguna, laki-laki yang tidak bertanggung jawab. Alah kan bukan masih saya yang bertanggung jawab, tapi emang keadanya memang berguna. kamu suami tidak berguna. Tidak pernah ngasih duit. Apa kamu bilangnya? Tidak berguna. Tidak pernah ngasih duit. Jangan berguna. Tidak pernah ngasih duit. Tidak pernah ngasih duit. Tidak pernah ngasih duit. Tidak pernah. Tidak pernah. Saya makin emosi pak Saya hilang pak Terus saya ambil Sesuatu dalam tas Terus saya Ini pak Itu lehernya Gorok? Sampai mati atau masih hidup? Sampai itu masih hidup pak Setelah itu anda bawa kemana? Setelah itu saya Saya ke kamar mandi Setelah itu Setelah itu Setelah itu Terima kasih Sekiranya Sudah Sampai jumpa. 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 Sampai jumpa.